Mulai muncul rumor kamera baru lagi dari Fujifilm yang gue rasa bakal jadi pilihan tepat buat para profesional yang budgetnya belum terlalu gede. Halo semuanya, selamat datang ke channel SMedia dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas rumor tentang kamera dari Fujifilm yang kayaknya bakal diluncurkan. Dan gue rasa bakal jadi pilihan yang lebih tepat buat para profesional dibandingkan kayak yang kemarin baru rilis gitu ya, X106 gitu. Gue rasa ini bakal jadi pilihan yang jauh lebih oke lagi. Tapi sebelumnya gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan dan Ramadan ini temanya otomatis adalah Ramadan. Dan buat kalian yang pengen ikutan, kalian bisa cek video announcement kita karena hadiah utamanya itu adalah Sony ZV-S10. Lombanya sendiri power out by preset creature kita yang merupakan preset lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah power out by EA yang bisa auto-select subject dan mengatur warna berdasarkan seleksian tersebut. Buat kalian yang udah punya presetnya, free buat ikutan lombanya. Dan buat kalian yang belum punya, kalian bisa pake kode voucher lomba foto buat dapet diskon 300 ribu rupiah. Oke, masuk lagi ke pembahasan kita. Jadi rumor yang mulai keluar ini adalah kamera Fujifilm X-T50 yang mulai bermunculan di berbagai website rumor. Sebenernya belum banyak informasi dari kamera tersebut, kecuali ya beberapa bilang dia bakal dikeluarin bareng lens sakit ya. Tapi gue gak akan bahas kesana dulu. Emang belum ada spesifikasi yang jelas dari kameranya, tapi menurut gue safe to say juga atau aman buat kita berekspektasi kalau gue yakin dia akan membawa sensor 40MP terbarunya Fujifilm yang kayak di X-T5. Dan juga dia akan membawa X-Prosesornya juga gitu. X-Prosesor 5 gitu ya, prosesor terbarunya Fujifilm. Dimana itu sangat masuk akal, karena itu spek yang dibawa juga sama X-106 kemarin dan dibawa sama X-T5 juga. Dan biasanya, kalau kalian tahu sejarahnya X-T2 angka, kayak X-T30 gitu ya, yang terakhir kemarin. Terakhir X-T30 Martu, tapi ya kurang lebih begitu. Itu adalah kamera yang membawa spesifikasi kayak si flagshipnya. Kayak kemarin itu X-T3. Lalu dikecilin ke ukuran yang lebih compact gitu, dan harga yang lebih terjangkau. Biasanya seperti itu. Emang ada beberapa kompromi juga, cuman ya tetap dia membawa spesifikasi yang lumayan tinggi gitu. Walaupun ada beberapa hal yang dikurangin. Dan kayaknya dari rumor-rumor yang gue baca kemarin, kayaknya semua udah setuju. Dan mungkin informasinya karena udah lumayan clear juga mungkin gitu ya. Semuanya udah setuju kalau Fujifilm akan skip X-T40. Karena emang sekarang udah berada di generasi 5, jadi ya lebih masuk akal juga kalau mereka langsung ke X-T50. Karena sebenernya masuk akal, yang gue lihat ya, ini akan jadi salah satu poin pembahasannya juga. Kalau kita lihat di X-T30, itu kayak X-T3 dibawa ke ukuran yang lebih kecil spesifikasinya. Sensornya sama, prosesornya sama gitu kan, cuman di ukuran yang lebih kecil. Dan beberapa pengurangan lah, kbit rate-nya dia cuma bisa sampai 200, sedangkan di X-T3-nya itu sampai 400 Mbps, tahu gue. Dan waktu X-T4, gue rasa mereka nggak capable buat bikin X-T40. Kenapa? Karena X-T4 sendiri sebenernya speknya masih mirip dengan si X-T3. Cuman kelebihannya dia bawa ibis, dan juga ada beberapa improvement dari segi usability-nya aja. Kayak layarnya dia jadi vari-angle. Dan gue rasa X-T40 sulit untuk direalisasikan, karena dia bawa ibis tadi. Sedangkan ibis itu makan tempat di dalam bodi kamera kita, dan si X-T2 angka ukuran kameranya itu bener-bener kecil banget. Jadi mereka waktu itu, instead X-T40, mereka merilis X-T30 Mark II, gitu ya. Dengan beberapa minor improvement juga. Tapi ya itu, mereka nggak capable. Cuman, di X-T50 ini gue rasa masuk akal, karena harusnya mereka udah capable. Karena kalau kalian perhatikan peluncuran DX-X106 kemarin, itu mereka sangat memamerkan modul ibis mereka yang bisa disematkan di kamera kecil. Ibisnya mereka develop sedemikian rupa, sampai makan tempatnya itu dikit. Tapi dia tetap membawa ibis yang full spec, gitu. Ibis 3-axis yang bener-bener full, gitu. Karena kalau kita lihat kamera-kamera kecil, biasanya ibisnya itu memang lumayan kena komprominya. Kayak di GR3, salah satu kamera favorit gue juga. Apalagi kalau buat nyetrit, gitu ya. Riko GR3 itu ibisnya cuma 2-axis, setau gue. Stopnya tuh nggak terlalu banyak. Nggak sebagus kamera-kamera flagship. Sedangkan di sini, di Fujifilm X-106 kemarin, itu dia membawa ibis yang ukurannya sekecil mungkin, tapi tetap membawa full feature, gitu. Dia tetap membawa 6,5 stop, kalau nggak salah. Gue agak-agak lupa, tapi stopnya tetap tinggi, gitu. Tetap kayak kamera-kamera flagship. Cuma paling berkurang kayak 1 atau setengah stop doang, gitu. Dibandingkan kamera flagshipnya. Jadi menurut gue, itu adalah gebrakan yang lumayan besar. Yang kemungkinan besar akan dibawa di X-T50 ini. Karena jadi masuk akal, gitu. X-T50 ini akan membawa sistem kayak X-T5, di mana 40MP, X-Processor 5, dan juga ibis. Walaupun modul ibisnya mungkin berbeda, tapi ya balik lagi, dia proper jadi X-T50, karena dia adalah light version dari X-T5, gitu. Dan menurut gue sekarang Fuji udah capable, karena kemarin X-106 membawa ibis tersebut, gitu. X-106 juga kamera yang kecil sebenernya, ya. Apalagi dia juga langsung built-in dengan si lensanya. Dan di sini, di X-T50, gue rasa jadi sangat-sangat capable, gitu. Dan menurut gue itu berguna banget. Kemarin gue udah nyobain waktu pake si X-106. Dengan kamera yang compact, kita bisa bawa-bawa. Tapi dengan ibis yang powerful, kita bisa ngambil slow shutter dimanapun. Menurut gue, itu racun banget, gitu. Itu ngebantu banget. Dan si X-T50 ini gue rasa bakal jadi racun yang serupa, gitu. Dan itu, pertama, dia yang menurut gue bakal kuat adalah soal ibisnya ini, gitu. Akan jadi opsi yang bener-bener light dari si X-T5. Lalu, yang gue agak pesimis sebenernya di kamera ini, itu adalah soal overheatingnya. Karena dia masih membawa sensor yang sama, prosesor yang sama. Jadi, gue yakin, dia tidak akan lebih baik soal overheatingnya, dibandingkan si X-T5-nya yang punya ukuran lebih gede, gitu. Tapi ya, itu nggak masalah lah. Itu nerf. Yang diberikan dengan ukuran yang lebih kecil, gitu. Dan di X-T30 Mark II kemarin, paling nggak udah agak lebih baik. Tapi gue tetep merasa kalau dia akan tetep overheat. Karena untuk kebutuhan yang demanding, ya. Yang recordnya durasi panjang, spek tinggi, atau mungkin yang dipakai di kondisi-kondisi panas. Gue yakin dia akan tetep mengalami overheating. Karena sebenernya si X-T106 pun kemarin itu lumayan panas. Kita pakai agak lama ketika kita pakai di Jakarta. Pas kita pakai di Jepang, itu gue pakai lama banget sebenernya. Dia tidak overheating, tapi waktu di Jepang, suhu sekitarnya aja itu 2 derajat, gitu. Kitanya aja mampus kedinginan, gitu. Jadi kameranya tidak overheating di sana. Ya, agak-agak licik sebenernya. Tapi ya, itu. Jadi, gue yakin di X-T50 ini, dia akan tetep mengalami heat issue juga. Nah, harapan gue, pastinya dia bakal jadi alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan X-T106 ini. Buat para kamera entusias. Kenapa? Karena dia secara sejarah, itu memang X-T2 angka itu harganya signifikan lebih rendah dibandingkan si X100, gitu ya. Lalu, mungkin dia bakal lebih fun juga buat kita pecinta kamera karena dia interchangeable lens. Kita bisa gunta-ganti lensa, gitu kan. Coba-coba lensa-lensa yang ada, yang sekarang masih, sorry, bukan masih, makin budget-friendly juga dengan opsi-opsi dari Viltrox, dari TT Artisan, gitu ya, dari si Rui. Kita bisa coba-cobain lensa-lensa yang ada available secara affordable sekarang. Sekarang lensa-lensa mulai Rp 2 juta, Rp 3 juta juga udah mulai bermunculan, gitu ya. Buat APS-nya yang speknya bagus. Jadi, itu bakal jadi poin kuat juga. Dan ini harapan besar gue ya, jangan sampai dia harganya tergoreng. Dan gue yakin dia juga harganya tidak akan tergoreng. Kenapa? Karena dia targetnya memang lebih ke kamera entusias, ke orang yang memang ngerti kamera, yang memang butuh kamera, gitu. Beda dengan X106 kemarin, yang mungkin lebih concernnya banyak ke lifestyle juga, banyak ke orang-orang yang gengsi juga, gitu kan. Jadi, barang mewah hitungannya. Dan memang jajaran X100 itu dari dulu memang barang yang hitungannya lumayan mewah, gitu. Yang memang price to spec-nya, dia terbilang value-nya agak sedikit kemahalan, gitu. Dari harga standarnya pun. Karena memang itu masuk ke harga mewah. Emang kamera mewah. Tapi si XT50 ini, jajaran XT2 angka, itu nggak, gitu. Harusnya dia berada di value yang cukup menarik, tetap membawa spesifikasi yang mirip, gitu ya. Spesifikasi yang tinggi dengan jajaran Fujifilm yang terbaru. Tapi, ya itu. Lebih-lebih budget friendly. Dan gue yakin tidak akan jadi gorengan yang lumayan tinggi juga, karena tadi target pasarnya cukup jelas ke kamera entusias, gitu. Bukan ke orang-orang yang mungkin ya sekedar foto, tapi nggak terlalu ngerti kamera. Kalau X106 itu banyak, gitu. Banyak orang yang sebenarnya mereka tidak into photography, bahkan tidak ngerti spesifikasi, tapi mereka suka aja, gitu, dengan kameranya, dengan trendnya juga, dengan hasil yang langsung keluar, dan simplicity dari X106 tersebut. Tapi si XT50 ini, gue rasa akan jadi ya cukup eksklusif buat kita para kamera entusias, gitu. Yang bisa ngeliat value-nya pun kita para kamera entusias, gitu. Dan gue rasa ini akan jadi opsi kamera yang lebih menarik dibandingkan X106, gitu. Jadi, harganya harusnya lebih stabil di harga yang lebih terjangkau juga. Jadi ya, paling itu sih sedikit pembahasan gue seputar rumor dari XT50 ini, gue rasa wajib kita pantau buat para pecinta kamera yang bener-bener kamera entusias, gitu ya. Atau mungkin kalian yang lagi nyari second camera, gue rasa ini akan jadi kamera-kamera cam 2 yang worth it banget, gitu ya. Kalau kalian memang sebelumnya pakai kamera kayak Fujifilm XT5 atau XR2S, gue rasa ini akan jadi salah satu investasi buat jadi kamera 2 yang bakal menarik banget. Tapi ya, paling itu aja sih. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh juga semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin di belakang kamera Daska dan jangan lupa bergerak ya.